Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat lalafiat ya Jangan lupa, sholat lima waktu dan sholat sunnah duhanya Hari ini Miss Ayy akan menjelaskan tema 2 Tentang memahami isi dongeng, jenis-jenis dongeng Dan menyelesaikan masalah perkalian dengan penjumlahan berulang Disimak ya teman-teman Menyayangi hewan dan tumbuhan Materi memahami isi dongeng, jenis-jenis dongeng Dan menyelesaikan masalah perkalian dengan penjumlahan berulang Apa itu dongeng? Ada yang tahu tidak teman-teman dongeng itu apa? Oke, dongeng adalah cerita hayalan yang menceritakan peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu sebagai hiburan Jadi, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi ya teman-teman Pada zaman dahulu Selain dongeng sebagai hiburan Dongeng juga berfungsi menyampaikan pesan moral atau pesan yang mendidik Jenis-jenis dongeng Yang pertama Fabel Ada yang tahu tidak teman-teman fabel itu apa? Oke, misjelaskan dulu ya Fabel adalah dongeng yang tokoh atau pemeran ceritanya berupa binatang Jadi, kalau teman-teman baca dongeng Dan tokoh atau pemeran ceritanya berupa binatang Dia termasuk dongeng jenis fabel ya teman-teman Contohnya Kancil dan kurak-kurak Kucing, ayam jantan, dan tikus muda Yang kedua Legenda Ada yang tahu tidak teman-teman legenda itu apa? Oke, legenda adalah cerita yang mengisahkan asal-usul suatu tempat Jadi, jika teman-teman Membaca sebuah dongeng Atau cerita Yang mengisahkan asal-usul suatu tempat Berarti Dongeng tersebut Termasuk Kedalam jenis legenda Contohnya Danotoba Tangkupan perahu Dan maling kundang Sudah paham sampai sini teman-teman? Oke, disini Miss Ai Mempunyai sebuah cerita Atau dongeng Yang berjudul Rubah dan buah anggur Miss bacakan terlebih dahulu ya Seekor rubah Berjalan melewati sebuah padang rumput Cuaca sangat panas Ketika ia melihat pohon anggur yang berbuah lebat Buah anggur itu menggantung di dahan-dahan Menggantung di dahan-dahan pohonnya Dan terlihat sangat lejat Mulut sang rubah menjadi terbuka Serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur Coba Sekarang Miss tanya Rubah dan buah anggur Termasuk ke dalam jenis Dongeng apa? Iya, benar Jadi Rubah dan buah anggur Termasuk jenis dongeng Fabel Kenapa disebut fabel? Karena Tokoh atau pemeran ceritanya Berubah binatang ya teman-teman Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya Pada sore hari Rubah memakan 3 tangkai anggur Setiap tangkai Ada 5 buah anggur Berapa banyak buah anggur yang dimakan oleh Rubah? Coba kita baca dari awal ya teman-teman Pada sore hari Rubah memakan 3 tangkai anggur 3 tangkai anggur ya teman-teman Kemudian Kemudian Setiap tangkai Ada 5 buah anggur Yang ditanya Berapa banyak buah anggur yang dimakan oleh Rubah? Kita kali ya teman-teman Kita mengerjakannya dengan cara penjumlahan berulang Diingat lagi ya teman-teman Jika menggunakan penjumlahan berulang Maka angka yang belakang yang dijumlah Angka 5 nya Seperti ini ya teman-teman Yuk kita hitung bareng-bareng Yang pertama 5 tambah 5 berapa? Oke 5 tambah 5 sama dengan 10 Kemudian 10 tambah 5 Oke 10 tambah 5 Sama dengan 15 Jadi 3 dikali 5 Sama dengan 15 Paham teman-teman? Oke Selanjutnya Ada latihan Jangan lupa ya teman-teman Latihannya menggunakan cara Ditulis terlebih dahulu ya teman-teman Soalnya Kemudian teman-teman Menjawabnya menggunakan cara penjumlahan berulang Oke Sampai disini dulu ya teman-teman Materi hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 2 3 4 6 7 8 9 10